Oke dan selamat datang kembali disini di hari Sabtu di akhir pekan ya guys ya Kita akan coba sedikit membahas untuk beberapa update-an yang akan segera hadir Di FC Mobile tentunya dan bersumber dari mana tentu dari sumber yang sangat-sangat terpercaya guys ya Dari mana lagi kalau bukan dari Saburit Oke sebelum itu kita klaim hadiah terlebih dahulu untuk selamat untuk Sepanyol Nah disini Sepanyol berhasil meraih medali emas untuk cabang sepak bola Dan berhasil mengalahkan tuan rumah Perancis Dengan skor berapa skornya Berapa ini? Selisi 2 goal ya guys ya 5-3 atau berapa Oke dan untuk update-annya kurang lebih seperti ini Nanti kita bahas untuk lebih detailnya Di tanggal 10 Agustus sampai di tanggal 22 Agustus nanti Yang pertama kita klaim terlebih dahulu untuk selamat untuk Sepanyol ya guys ya Kita dapatkan siapa disini main OVR 91 jika sama seperti kemarin Apakah ada peningkatan OVR Dan 92 Sergio Basques Kita dapat Sergio Basques ya guys ya Apakah semua sama? Ya semua sama sih 92 Sergio Basques 6.900.000 Tentu tidak bisa diperjurupkan Oke kita dapat pemain dari Panyol ini guys ya Kemudian berikutnya kita klaim pemain versi campuran 8789 Nah seperti ini Untuk paket login harian selama Harian selama 1 minggu ini guys ya Oke kita langsung menuju ke pembahasan untuk event-event Dan juga update-an yang akan segera hadir di FC Mobile dalam kurun waktu 1 minggu ke depan Dimulai di tanggal 10 Agustus Nah disini bocorannya langsung dari Sapurit Ini via X Jadi kalian bisa lihat untuk update-an-update-an terbaru Bocoran-bocoran terbaru untuk FC Mobile di Sapurit ini guys ya Oke dimulai dari tanggal 10 Agustus hari ini Ini sudah kita klaim tadi Dapatnya Sergio Basquez Kemudian di tanggal 11 Di tanggal 11 Agustus ada dari Mana? Dari Mesir ini guys ya Karena ada 4 negara Nah disini ada dari Perancis, Mesir, Maroko, sama Spanyol Yang sudah kita dapatkan dari Spanyol dan juga Maroko Tinggal Mesir sama Perancis Yang belum kita dapatkan Dan untuk besok disini dari Mesir Tanggal 11 Kemudian di tanggal 12-nya ada dari Perancis Dan tanggal 13 Disini ada Maintenance Day Apakah Maintenance ini Yang diperbarui apa atau apa bagaimana Kita tunggu saja Tapi yang jelas disini sudah ada sedikit gambaran Di tanggal 13 Agustus nanti Untuk Divisi Rival Yang ternyata akan ada pemeliharaan sementara guys ya Nah untuk Divisi Rival Di tanggal 13 nanti Sesuai dengan bocoran Di tanggal 13 Agustus Akan ada sedikit ya Ada Maintenance Day Mungkin kita tidak bisa Beberapa jam atau beberapa saat Tidak bisa menyelesaikan Ataupun bermain di bagian serangan versus Kelas dunia Ataupun yang di Satu lawan satu guys ya Nah jadi untuk sementara Di tanggal 13 nanti ada sedikit Maintenance Yang akan berlangsung Berapa lama? Belum tahu juga Looking for pastinya kita tunggu saja guys ya Kemudian di tanggal 15 Nah di tanggal 15 ini ada apa? Di tanggal 15 Ada Ultimate Kemudian Special Legendary Dan 40 level Nah disini Jika melihat dari Tampilan yang sudah ada disini Ini menjelaskan kurang lebih Sama seperti di event Rentetan Gold ya guys ya Jika melihat sedikit gambaran Dari Sapuri disini Menjelaskan ya Sampai di 40 level Jadi kurang lebih Sama seperti di Rentetan Gold Kita bisa mendapatkan Beberapa pemain Legendary Main Icon Dari paket Rentetan Gold Dimana kita harus Ataupun ada beberapa paket yang gratis Tapi tetap saja Ini untuk Era gratisan Ya cuma yang sampai gratis-gratis saja guys ya Ada juga yang harus menggunakan Duit asli Di 6.500 Kalau pada saat Event TOTS Nah seperti ini Dan juga disini Bisa dapat pemain Icon Tapi ya tentu Pemain Icon Tidak bisa didapatkan Secara cuma-cuma ya guys ya Bisa menggunakan Ataupun Hanya di beberapa item saja Atau di beberapa level saja Bisa mendapatkan Pemain Icon tersebut Nah seperti contoh ini Dapat di Maldini Pada saat itu Di harga 329 juta Pas event TOTS ini guys ya Kemudian untuk berikutnya Disini ada tanggal 22 Agustus Disini sudah ada sedikit bocoran Dinasti adalah event sampingan Nah jadi di tanggal 22 Agustus nanti Ada sedikit update-an Bukan sedikit sih ini Entah Jadi event sampingan Memang benar event sampingan Atau jadi event utama Mengingat Untuk saat ini Event dari Aula Legenda Juga masih berlangsung Kurang lebih 19 hari lagi guys ya Jadi di tanggal 20 Berapa tadi? Tanggal 22 22 Agustus Berarti di hari Dari Kamis Tanggal 22 Agustus Masih 2 minggu lagi Untuk di tanggal 22 Agustus Terus nanti Event terbaru Dinasti Event sampingan Ada Star Pass juga Mini Star Pass Yang akan dihadirkan Untuk di bagian Event dinasti Jadi seperti itu guys ya Kita nantikan Untuk update-an resmi Yang sekedar bocoran Gambaran event Dalam waktu Ya 1-2 minggu ke depan Untuk di bulan Agustus ini Jadi untuk yang Di bagian tanggal 15 ini Kurang lebih sama seperti Di paket rentetan goal ini sih Sampai di level mentok Level 40 Dan hadiahnya Ada pemain legendary Dan ada beberapa Pemain icon juga Yang bisa kita dapatkan Tapi ya Tentunya Untuk yang gratisan Tidak bisa sih Harus modal Habisnya Entah 6.500 Sama seperti di TOTS Atau bagaimana Kita tunggu saja Untuk lebih detailnya Tanggal 15 Agustus Ultimate Special Legendary 40 level Di gambarannya Ya seperti ini Paket rentetan goal Apalagi yang perlu dibahas Ya sudah selesai Itu sih guys ya Jadi mulai di tanggal Ya hari ini Sudah kita claim Sergio Basquez Apakah semua sama Harusnya sama Karena Kemarin juga sama Dapat dari Gimana kemarin Dari Maroko 91 Bono Dan sekarang Dapatnya Sergio Basquez Untuk besok Kita dapatkan Dari Mesir Di tanggal 11 dan Di tanggal 12 Ada dari Perancis Seperti itu Dan ya Terima kasih sudah menonton Untuk update-an terbaru Kita nantikan Beberapa Hari ke depan Dan ya Semoga nanti Di bagian update Maintenance Untuk di rival Di Semoga diperbaiki Mode manager Dan ya Mungkin Ter juga di Basmi Tapi sepertinya Ya susah Kita lihat Untuk update-an Di tanggal Berapa tanggal 13 Agustus Di hari 13 Agustus Di tanggal Ataupun di hari Rabu Rabu Selasa atau Rabu Rabu Hari Selasa Oke Seperti itu Terima kasih Dan ya Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa